Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia tidak akan mampu memenangkan perang melawan negaranya. Dirinya pun meminta warganya untuk melakukan segalanya untuk melawan pasukan Rusia. Dalam video yang diunggahnya, Zelensky mengatakan Rusia akan menghabiskan tenaga yang cukup besar untuk melawan negaranya karena Rusia harus menghadapi tekanan dari seluruh negara yang mendukung Ukraina. Zelensky juga menyebut bahwa Ukraina siap untuk berdamai dengan Rusia bahkan ketika serangan masih berlanjut di Donbass. Untuk mewujudkan perdamaian ini, menurut Zelensky tidak harus memikirkan kapan dan juga apa yang akan terjadi tetapi bagaimana membuat kehadiran penjajah di Ukraina semakin tak tertahankan. Oleh karena itu, menurutnya setiap pria dan wanita Ukraina harus siap berperang, harus pertahankan kebebasan karena setiap hari melakukan perlawanan akan mendekatkan pada kehidupan damai setelah perang. Karena kita bisa mempunyai tersebut untuk menerjahtui ornются untuk menurutku di kolomnya istri. Mereka mungkin mempunyai orang-orang yang mempunyai di sana juga mempunyai kembali saluran dan menurutku kembali 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 kembali. Terima kasih telah menonton!